Intro Kemarau panjang sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan sejumlah tempat di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, krisis air bersih. Membuat pihak Satlantas bersama PDAM, Tanah Toraja gencarkan pembagian air bersih. Pembagian air bersih dengan menggunakan mobil tangki PDAM dan water cannon milik Polres Tanah Toraja tersebut, menyasar ribuan warga di Tondon Mamulu, kecamatan Makale yang sejak beberapa bulan terakhir kesulitan mendapatkan air bersih. Selain menyasar warga Tondon Mamulu, pembagian air bersih yang dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Tanah Toraja tersebut juga menyasar sejumlah tempat lain, seperti kerumah-rumah ibadah sebagai wujud nyata dalam melaksanakan baku sosial, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Ridwan, salah satu dari ribuan warga yang mendapatkan pasokan air bersih, mengaku jika sejak kemarau pasokan air bersih sangat sulit didapatkan. Berkat adanya kerjasama PDAM dan saat lantas Polres Tanah Toraja, kesulitan air bersih sedikit bisa teratasi. Bisa menelepon penggota sangat. Selama ini air yang digunakan dari mana? PDAM juga yang datang bawa gangkan. Sekarang ini? Pilih Polres Tanah Toraja dengan kerjasama dengan PDAM. Yang datang suplai ini? Cukup tidak akhir-akhir ini? Saya rasa ya lumayan juga cukup nyata, karena masyarakat sudah membawa semua nyergennya, kita lihat buktinya ini sudah ini, terisi semua, dan bahkan juga water kanun standby terus juga. Warga berharap pembagian air bersih bisa terus dilakukan, sebab pasokan air yang hanya mengalir dua hari sekali daripada AM tidak cukup digunakan untuk keperluan sehari-hari. Berapa tangki yang diturunkan hari ini untuk membantu suplai air ke masyarakat yang mengalami kekeringan hari ini? Iya, bentuk tangki hari ini itu sekitar dua tangki untuk mengantisipasi kerasan daripada warga Tonton terkait dengan kekurangan air bersih. Terima kasih telah menonton!